Intro Sebelum dikukuhkan, 6.700 calon masuk syobar UITS disambut dengan pelatihan spiritual kebangsaan dan acara informasi pengenalan UITS yang dilangsungkan secara berurutan. Dimulai dengan acara pelatihan spiritual kebangsaan yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus di Gedung Derah UITS dan dilanjut dengan acara informasi pengenalan UITS pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2023. Ingin tahu serunya penyambutan mahasiswa baru UITS tahun ini? Dengan saya Iqbal berikut liputannya. Pelatihan spiritual kebangsaan menjadi acara perdana bagi ribuan mahasiswa baru UITS dalam rangkaian acara PKKMB tahun 2023. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan nilai spiritual serta memperkuat nilai juang nasionalisme sebagai tonggak awal yang harus tertanam pada setiap diri mahasiswa. Dalam rangkaian acara, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kesadaran bela negara melalui penjelasan mengenai tantangan era globalisasi yang begitu besar saat ini. Materi tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Farid Makruf. Tidak hanya itu, etika profesionalisme juga disampaikan guna membuka wawasan mahasiswa terhadap dunia profesional. Terakhir, materi dasar berbudi pekerti seperti tanggung jawab sebagai mahasiswa hingga etika menghubungi dosen juga dipaparkan sebagai materi penutup. Selain itu, mahasiswa juga mengikuti acara informasi pengenalan ITS atau yang biasa dikenal dengan IPITS pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2023. Banyak informasi penting bagi mahasiswa untuk menjalani kuliah yang disampaikan pada acara ini. Mulai dari dikenalkannya sejarah kampus ITS, informasi layanan mahasiswa, pekenalan kampus berdeka, kegiatan mahasiswa, dan masih banyak lagi. IPITS diselenggarakan selentak di beberapa tempat, diantaranya adalah geraha ITS, gedung robotika, menara sains, hingga beberapa tempat lainnya dalam kawasan kampus ITS. Ya, itulah suasana kegiatan penyambutan calon mahasiswa baru ITS tahun 2023. Diharapkan dari kedua acara ini, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi dunia perkuliahan serta mengenal kampus ITS lebih baik. Saya Iqbal dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa!